Hai tempat kayak ritual khusus dua bentuk-bentuk apa-apa Oh nipu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rayu salam budaya salam sejahtera bagi kita semua Om swastiastu namo budaya salam kebajikan kali ini kita mereview di persawannya ini persawannya habis kuyuran hujan kita menisik jejak-jejak misteri dan jejak-jejak leluhur yang di Mojokerto kayak gini lor ini tanaman peradangan warga ya di sini ada sebuah tempat keramat atau sakral yang konon katanya itu sangat wingit sekali ya yang di lokasi ini eh di sini di dulu diceritakan warga menurut legenda masyarakat yang berkembang dari desa ini jaring sekali yang mengetahui ya konon katanya tuh lokasinya yang di sendang ini ada sebuah atau seekor ya seekor buaya penampakan buaya yang sedang bertapa gitu apakah bener atau mitos sekedar legenda ada atau cerita barangkali kita mendapat artefak ya biasanya itu tempat-tempat keramat itu ada artefak-artefak jenisnya batu dan batu kuno gitu nah ini lor kondisi sendang yang di sini kayak gini lor ini ada batu ya atau tempat layon untuk semedi atau orang ritual yang di lokasi ini ya kayak gini lor coba kita masuk ya ke dalam sini soalnya ini habis guyuran hujan ya nah ini lor ini kondisinya yang di di sendang ini kayak gini Amin bah Assalamualaikum Rahayu Rahayu udah kita terstart dari sana ya ini tidak boleh mancing ya bagi pemirsa kalau mau mengunjungi lokasi ini ini ada sebuah sendang yang ada larangannya dan juga pohonnya sangat besar sekali ini banyak ikan-ikannya dan juga sendangnya sangat jernih sekali ya kayak gini lor coba kita masuk ke sini pakai ini tempatnya orang-orang yang bertapa ya yang dibawahnya pohon yang sangat besar ini nah kayak gini lor yang konon katanya itu dunia itu sangat ringgit sekali kita keliling-keliling menunjukkan sahabat semua dan coba kita bertanya pada warga yang habis keizing ke kewingitannya atau tempat-tempat kayak gini yang di lokasi ini beribu lo kasih ini rencananya ini ini ada sumbernya kan buat ini bergal karena kita berpego bergal saya ingin ulam ini bukan ulam ini ulam ini ulam abang ini ulam abang-abang yang kamu katanya itu ada tempat ritual khusus itu pak untuk apa pak oh ini saya lari nemp-nemp ini itu lah pak sugo pak ya iya sugo sugo ini ini masih dihuri-huri pak ini masih dihuri-huri biasanya ada cara nyadranya di sini pak iya dihuri sini dihuri mereka oh ini mereka tidak dihuri mereka pak kewingitannya tidak beribu pak kewingitannya dihuri dihuri mereka dihuri mereka dihuri mereka dihuri mereka oh bukan ini saya mbak urusnya mereka iya nah dihuri mereka dihuri mereka dia dihuri mereka mbak luki mbak luki mbak kapuk karena ini mbak kapuk mbak luki kenapa kamu menyebut mbak kapuk apakah di sini ada pohon kapuk gitu pak itu ada randun mbak kapuk terus kita masih duit-duit bodoh ini kita kita ketika dikubung tinggal sampai tidak berarti Mbak Kapu ini yang Mbak Rokso desa Pekuon ini tempatnya di desa Pekuon gitu pak? iya, Pekuon dari kecamatan? bangsa oh, mau Jawa Timur ya pak? iya ini warga sini kalau menyebutnya sumber gitu aja? iya, sumber oh, pernah di Bego gitu pak? iya, pernah di Bego pak atas nama sih itu pak? pak Satubi pak Matersun informasinya gitu itu loh ketenangan warga ternyata ini sumberan ya? iya, sumberan sumber atau sendang bahasanya sendang nah, sendang nah ini pengerenduran di sebelah berikut pak ternyata lokasi ini masih dururi masih dilestarikan soalnya di sini ada sebuah cungkup ya itu kayaknya itu ada benda tuah ya benda-benda tuah yang di dalam itu ada apa ya pak? ada apa-apanya? bangunan baru oh bangunan baru yang lawas ini pak? oh yang lawas ini? iya, semuanya nah ini mas, ini kan ada permisi mak oh nggak tahu ya? iya, oke beri pun pak? ini yang buatan permisi beri pun? iya parang yang saya cari parang oh nggak tahu? oke yang namanya buatan seperti itu loh siang-siang parang nggak tahu ya? akhirnya yang saya cari parang oh berarti bagi pemersa atau tamu yang mengunjungi lokasi ini permisi dulu ya? atau show-an ya bahasanya itu? iya, oke atau dok-dok bertamu ke... assalamualaikum assalamualaikum ini oh gitu loh kewingitannya lokasi ini ternyata itu ada jejak-jejak mitos ya? atau mitologi yang bergembang dari desa ini ya? nah ini kalau kenduri itu di lokasi ini ini ada sebuah batu lumpang ya? ini menandakan jejak-jejak leluhur terutama itu dari pemukiman kuno loh nah pemukiman kuno ini ada batu batak kuno dan juga ada batu lumpang gitu ini menandakan bahwa disini ya ada sebuah pemukiman kuno soalnya kalau kita tarik daerah jaman kerajaan ya itu batu lumpang difungsikan sebagai alat penumbu ya coba kita masuk ya ke lokasi ini yang konon katanya itu dulunya itu sebagai tempat apa yang bau raksata yang bapak deso dari lokasi ini ya nah amit mbah assalamualaikum assalamualaikum rahayu rahayu sakung tumati amit amit mbah assalamualaikum nah ini lho ini kita mendapati sebuah gabura ya dan ada batu yang menancap dalam tanah gitu ini kayaknya itu batu lingga ya yang menancap dalam tanah nah coba kita keliling-keliling kesini yang konon katanya itu dulunya itu sangat wingit sekali ya soalnya ini dulunya hutan loh hutan yang sangat apa sama tebal sekali atau rumput gitu kayak gini ini gabura yang di lokasi eh sini itu ada sebuah eh payung ya payung dan ada sebuah yang di apa itu dikasih lawan putih ya apakah itu benda-benda tua atau pusaka yang menancap dalam eh sini ya kita gak tahu Allah alhamdulillah ternyata jejak-jejak leluhur yang masih dururi dan juga disakralkan oleh warga desa sini ternyata masih aktif eh sebagai eh tempat-tempat ritual khusus gitu apakah ini yang babah deso atau yang petilasannya dari yang luki kita gak tahu ya Allah Allah yang tahu ternyata luar biasa warga sini sangat antisa sekali eh memberikan apa eh sebuah eh bangunan ya bangunan dari eh unden dari mbah luki ini eh sekian dulu review kita ya akhir kata rahyu salam budaya jaz merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah dan juga leluhur nisantara wassalam